Intro Calon wakil presiden nomor urut 2 buka suara soal perubahan format debat Capres-Cawapres. Gibran mengaku telah menyiapkan bahan untuk debat. Gibran pun membantah jika dikatakan diuntungkan dengan perubahan format debat calon wakil presiden. Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga gak tau update-nya disana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas tapi prefer didampingi Pak Prabowo sama dikubungkan diri sih mas? Sama aja sih. Sama aja. Gak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Persiapan debat apa mas? Udah-udah. Mas panggapan pihak yang bilang akan menguntungkan mas Gibran? Enggak, gak menguntungkan. Sama aja. Calon wakil presiden nomor urut 3 menanggapi manuver KPU dengan setengah bercanda. Mahfud mengaku siap mengikuti apapun yang digagas oleh KPU. Enggak apa-apa. Itu urusan KPU. Saya disuruh debat, disuruh logam. Menteri yang martabas. Lantas, apa kata calon wakil presiden nomor urut 1? Seperti Mahfud MD, Muhaimin mengaku siap mengikuti aturan yang dibuat oleh KPU. Saya nurut aja apa. Pokoknya maunya KPU kita ikut. KPU model apa aja itu kewenangan KPU. Apakah ini ada calon yang di, paslon yang diuntungkan gitu guys dengan aturan ini? Saya gak tau lah. Tanya KPU yang jelas. Saya pada posisi sama Mas Anies, nunggu saja apapun yang menjadi keputusan KPU. Pelunjuk publik kini mengarah ke Komisi Pemilihan Umum. Buntut dirubahnya, format debat calon wakil presiden di pemilu 2024. Namun KPU membantah aturan ini menguntungkan salah satu pasangan. Karena sudah sesuai aturan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU. Tidak ada yang mengintervensi KPU. KPU hanya ingin menampilkan desain debat ini yang terbaik. Kami merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan yang tadi di awal sudah saya tegaskan. Pasal 277 ayat 1 beserta penjelasannya itulah yang menjadi rujukan kami dalam menyusun Pasal 50 ayat 1 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Berbeda dengan pemilu kali ini, pada 2019 yang lalu, KPU melakukan format 2 kali debat capres-cawapres, 2 kali debat capres, dan 1 kali debat khusus calon wakil presiden. Sementara untuk di Pilpres 2024, ada perubahan format. 3 kali debat capres didampingi cawapres, dan 2 kali debat cawapres didampingi cawapres. Anggota Dewan Pembina Perludang meminta KPU untuk konsisten menjalankan aturan 3 kali debat capres, dan 2 kali debat calon wakil presiden. Tapi yang berdebat itu tetap harus dengan formula 3 capres, dan 2 cawapres. Jadi ketika disebutkan memang 3 kali capres, 2 kali cawapres, ya ikuti saja ketentuan yang sudah ada. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk lain bagi publik untuk mengetahui calon pemimpinnya. Yang pasti, apapun formatnya, debat capres-cawapres harus tetap bisa jadi ajang publik menilai kualitas ketiga kontestan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana Perludem memandang perubahan format 2 kali debat cawapres ini kita bahas lebih lengkap bersama dengan Direktur Eksekutif Perludem, Hoi Runusa Nur Agustiati. Selamat sore, Mbak Hoi Runusa. Selamat sore, Mbak. Mbak, kan kalau KPU bilang sebenarnya tidak dihilangkan. Yang beda, hanya cawapres ini didampingi. Aktor utamanya, apor paling banyak, tetap untuk cawapres. Tapi kalau dari Perludem melihatnya sebenarnya ini tetap sesuaikah dengan undang-undang dan juga PKPU? Ya, kalau kami, ya tadi undang-undang itu kan mengatur bahwa memang debat ini adalah salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh negara melalui KPU. Nah, kemudian dalam penjelasan diatur bahwa debat itu 5 kali, 3 kali cawapres, 2 kali cawapres. KPU juga mengatur di PKPU-nya demikian. Nah, sehingga ya sudah mengikuti saja apa yang sudah diatur dalam regulasi tersebut. Nah, memang kemudian dalam PKPU juga disebutkan bahwa dalam memformulasikan debat ini, KPU bisa berkoordinasi dengan DPR, lalu misalnya juga bisa berkoordinasi dengan LO Team dan sebagainya. Tapi koordinasi ini kan tidak mengubah aturan hukumnya. Aturan hukum yang sudah diaturnya, ya tadi yang disebutkan di undang-undang dan juga di dalam PKPU. Sehingga kalau memang berubah formatnya, ya berubah juga harusnya regulasinya. Kan KPU bekerja ini kan sesuai dengan regulasi ya. Nah, di sisi yang lain, sebagai publik kita juga ingin melihat sebetulnya dalam menyampaikan visi-misi dalam proses debat ini, bukan hanya sosok si calon presidennya, tapi juga calon wakil presidennya gitu ya. Mereka bisa spontan menjawab dan sebagainya. Kalau kemudian alasannya adalah untuk melihat teamwork, untuk melihat kekompakan, ya itu tentu penting mereka berpasangan harus kompak gitu ya. Tapi juga bagaimana mereka bisa. Kan dalam debat ini kan nanti kita nggak hanya lihat sedalam apa mereka menguasai visi-misi atau gagasan, tapi juga artikulasi gitu ya. Bagaimana mereka spontan menjawab. Hal-hal seperti itu kan yang juga akan dinilai oleh publik dalam acara debat nanti. Oke, artinya apakah Mbah Hoi Rikmisa melihat kalau didampingi, tidak ada yang khusus gitu untuk calon pres ini berdampaknya apa? Apakah akan mengurangi tingkat pemahaman publik terhadap paslonnya atau gimana? Ya, publik sebetulnya kan dalam menilai ini menilai dua-dua sosok ini ya. Maksudnya calon presidenya sendiri, calon presidenya sendiri. Kalau kemudian didampingi ya artinya kita tidak bisa melihat ketika mereka harus sendirian itu bagaimana. Karena misalnya tadi akan ada situasi misalnya presidenya lagi ke luar negeri, kan wakil presidennya ada di Indonesia untuk in charge gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti ini kan sebetulnya bisa dilihat dalam proses debat ini gitu ya. Apalagi kalau kemudian nanti pasangannya juga dikasih porsi bicara gitu. Jangan-jangan kalau misalnya nanti dikasih porsi bicara juga walaupun sedikit, nanti malah terlihat misalnya yang satu lebih mendominasi daripada yang lain gitu misalnya. Nah, kan ini malah tidak memberikan kepada publik kesempatan untuk menilai lebih mendalam dari masing-masing pasangan calon ini gitu. Justru kita sekarang waktu kampanyenya singkat hanya 75 hari, 2019 yang lalu kita kampanyenya hampir 7 bulan. Dan pemilih punya banyak waktu, nah tapi kan kita sekarang hanya 75 hari ini waktunya singkat bagi pemilih. Nah, oleh sebab itu KPU, penyelenggara pemilu ya perlu memfasilitasi kebutuhan pemilih itu untuk bisa menilai dalam waktu yang singkat gitu ya. Itu yang harusnya difasilitasi oleh penyelenggara pemilu. Oke, jadi waktu kampanyenya singkat bukan hanya jadi tantangan buat paslon, tapi juga untuk pemilih ya gimana cara kita bisa mengenal lebih jauh salah satu lewat debat. Nah, tapi kalau untuk masing-masing paslon dari perubahan format debat, apa dampaknya bagi mereka Mbak? Ya, dampaknya adalah ya justru tadi ya kalau saya melihatnya dampaknya ya publik tadi. Mereka malah tidak bisa dinilai secara mendalam oleh publik gitu. Justru jangan-jangan ini merugikan bagi tiga-tiganya gitu ya, karena publik nggak jadi dapat informasi yang utuh. Bahwa kemudian ya bisa saja gitu ya, ada inisiatif-inisiatif dari masyarakat mengundang langsung gitu ya. Misalnya kayak mahasiswa, BEM dan sebagainya. Tapi kan itu tidak bisa dilihat secara luas. Dalam debat ini kan nanti KPU bekerja sama dengan stasiun TV nasional, disebarluaskan di TV nasional, bahkan mungkin radio-radio, yang jangkauannya lebih luas gitu loh, bisa lebih luas jangkauannya kepada publik. Nah, justru kalau kemudian nggak dapat informasi ya, tiga-tiganya ini bisa nggak apa ya, ya merugikan sendiri, bisa merugikan bagi si ketiga pasangan calon ini gitu loh. Jadi publik nggak bisa melihat utuh sebetulnya bagaimana performa mereka. Oke, berarti balas justru merugikan tiga-tiganya. Tapi kalau kan ada juga tudingan-tudingan dari luar, kalau ini menguntungkan salah satu paslon sebenarnya. Kalau Mbak Hirimsa setuju nggak? Ya, penilaian publik saya rasa dari polemik ini di media sosial, tonnya negatif gitu ya. Tonnya apa ya, justru menginginkan debat kita, kampanye kita tuh naik kelas gitu. Bisa, kan selama ini kita selalu mengatakan jadi pemilih yang berdaya, jadi pemilih yang well-informed gitu ya. Nah, justru dengan debat-debat dengan apa ya, metode kampanye yang seperti ini gitu ya, yang dialogis, yang bertukar gagasan, tukar ide, dan lain sebagainya. Ini kan juga sebetulnya yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu kan mengatakan kampanye itu pendidikan politik yang dilakukan secara bertanggung jawab. Ya, pendidikan politik itu ya melalui cara-cara seperti ini gitu. Jadi, kita kan nggak ingin kampanye kita tuh selalu, misalnya sifatnya hiburan gitu ya, hanya menunjukkan citra diri di media sosial. Tapi dengan pemilih nanti yang mayoritas adalah pemilih muda, lebih dari 50% adalah pemilih muda, saya rasa daya kritisnya masyarakat tuh semakin tinggi gitu loh. Nah, itu yang seharusnya kita bisa dapatkan ya dalam proses kampanye melalui debat ini. Oke. Mbak, kan juga semua mata terjun ke KPU nih soal debat Capres dan juga Cowapres. Ada yang juga menuding kalau jalan-jalan ada intervensi sebenarnya. Perlu udah setuju juga nggak dengan pandangan itu? Ya, asumsi itu atau dugaan itu tidak bisa dihindarkan, Mbak. Karena memang dalam beberapa kasus ya, misalnya kita melihat memang KPU ini tidak memutuskan kebijakannya secara mandiri. Misalnya kemarin soal keterwakilan perempuan, soal pencalonan mantan terpidana gitu ya. Bahwa KPU dalam membuat kebijakannya, membuat keputusannya itu memang perlu inklusif. Perlu berdiskusi dengan DPR, misalnya dengan pemerintah, dengan perwakilan peserta pemilu, misalnya dengan masyarakat sipil. Itu memang perlu dilakukan. Tapi sebagai lembaga yang dijamin independensinya dalam konstitusi, konstitusi kita mengatakan bahwa penyelenggara pemilu itu bersifat nasional tetap dan mandiri. Segala keputusan seharusnya diputuskannya oleh KPU itu juga secara mandiri dan independen gitu ya, sehingga ya tidak terjadi polemik-polemik seperti ini. Dan KPU kan kemudian sekarang harus menjelaskan berulang-ulang nih kepada publik kenapa formatnya diubah gitu ya, apakah ada intervensi dan lain sebagainya. Karena keputusannya tadi mungkin juga yang belum matang gitu ya, mungkin secara internal keputusannya juga belum matang, tapi sudah disampaikan kepada publik dan sekarang jadi polemik dan publik sekarang banyak mempertanyakan di tengah wacana pemilu harus netral, pemilu jangan curang. Akhirnya kan penyelenggara pemilunya jadi keseret-seret juga nih dalam polemik yang sekarang ramai dibicarakan di masyarakat, di media sosial misalnya. Dengan sudah cukup banyak juga kritik, kemudian juga pandangan atau sentimen negatifnya dari publik soal ada perubahan format. Kalau dari Perludem sendiri ngeliatnya, apa yang masih bisa dilakukan KPU untuk menepis sentimen-sentimen negatif di kalangan publik? Ya segera, menurut saya KPU perlu segera form ya, ini metode debat formatnya akan seperti apa. Karena waktunya sudah tidak banyak lagi ya, debat pertama kan rencananya kurang dari seminggu lagi ya, tanggal 12 kan semingguan lagi, harus segera dipastikan formatnya akan seperti apa. Karena berbeda dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya gitu ya, kalau di pemilu sebelumnya itu, tahapan program jadwal itu kita sudah bisa ketahui sejak awal sekali tahapan pemilu. Nah tapi sekarang ini ada yang berbeda nih. Jadi untuk jadwal itu ya baru akan disusun ya, timeline itu baru akan disusun oleh KPU kalau sudah dekat hari Hanya. Nah tapi tadi kita berkejaran dengan waktu. Kalau KPU-nya belum firm gitu ya, jadi ini masih didiskusikan misalnya dengan perwakilan peserta pemilu, masih didiskusikan dengan internal. Sementara waktunya sudah tidak panjang, sudah minggu depan ya, sudah mau debat pertama, supaya pelaksanaannya pun bisa lebih maksimal gitu loh. Kan ini yang ditunggu publik ya, kita tadi ingin kampanye naik kelas, kampanye-nya tidak sekedar hiburan, tidak sekedar menunjukkan citra diri. Nah ini ditunggu oleh publik sebetulnya, sehingga KPU-nya menurut saya bisa lebih cepat gitu ya, memastikan seperti apa, mendengarkan masukan publik, dan juga bisa memahami kebutuhan publik ini. Sebagai pemilih itu membutuhkan, ya tadi kita dorong pemilih lebih berdaya, pemilih lebih cerdas ya, bisa difasilitasi oleh penyelenggara pemilu yang memang diberikan keunangan oleh undang-undang. Nah Mbak kan tadi juga disingkung ya, kan tanggal 13 ya debat perdaan, artinya sekitar 8 hari lagi. Tadi juga sudah dibilang sama Bahaya Indonesia, waktu itu singkat sekali. Tapi masih cukupkah waktu kalau misalnya KPU mau mengembalikan, atau mau semakin menegaskan formatnya seperti apa, masih cukup waktunya? Ya dalam hari-hari ini ya, setidaknya ya sudah harus bisa dipastikan formatnya akan seperti apa gitu. Jadi tidak perlu menunggu lagi, karena bagi si peserta pemilunya gitu ya, bagi pasangan calon ini kan juga perlu ada kepastian, yang namanya penyelenggaraan pemilu itu, prosedurnya harus bisa dipastikan. Predictable procedures, unpredictable result gitu. Jadi setiap tahapan, tanggalnya, formatnya, metodenya, itu harus fix jauh-jauh hari sebetulnya sebelum tahapannya, kita masuk ke tahapan itu gitu ya. Karena ya butuh kepastian hukum juga kan, bagi peserta pemilu, bagi pemilih, bagi stakeholder lainnya, itu kan perlu ada kepastian. Jadi ini yang, karena tadi, regulasinya kan sebetulnya tidak berubah ya, undang-undang pemilunya tidak berubah gitu ya, kita pakai undang-undang pemilu yang sama, dengan pemilu 2019 yang lalu. Jadi sebetulnya kalau apa yang, apa ya, yang di 2019 yang lalu itu dirasa cukup baik, ya menurut saya tidak perlu ada perubahan yang signifikan gitu ya, karena pada waktu itu pun juga tidak masalah kan dengan porbat sebelumnya. Undang-undang yang tidak berubah, PKPU-nya pun saya rasa juga sedikit saja perubahannya. Jadi ya tadi, kenapa perlu ada perubahan yang justru menimbulkan polemik gitu di masyarakat. Baik. Makanya dalam waktu 75 hari, masyarakat juga berharap bisa lebih mengenal jauh, terutama lewat debat Capres dan juga Cawapres. Mbak Hweronisa, terima kasih banyak waktunya untuk Rumah Pemilu Kompas TV. Terima kasih. Dan selengkapnya, Saudara, Rumah Pemilu akan kembali usai jeda, soal aktivitas dan janji Capres-Cawapres akan disampaikan selengkapnya oleh rekan saya, Irianda Omar Danus, dari Studio Orange Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.